Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya para pejuang rekrutmen PT Kereta Pino Super Zero terjumpa kembali di ccp channel 86 kali ini saya akan membahas mengenai seputar rekrutmen kembali rekrutmen KAI yang mana rekrutmen KAI ini ya memang agak-agak sedikit sulit ya bagi yang lulus yang nggak lulus bagi yang lulus biasa-biasa aja gitu kan tetapi disitu ada salah satu trik tersendiri ya dalam menghadapi rekrutmen KAI itu ada beberapa triknya ya dia teman-teman itu nggak mungkin gitu kan yang kok saya lulus gampang banget kok sekali daftar langsung masuknya nggak juga itu kan ada namanya persiapan juga lantas persiapannya seperti apa sih ya kan yang menjadikan teman-teman ini lulus gitu kan tentunya ada beberapa persiapan matang yang memang teman-teman harus siapkan sebelum melaksanakan tes di rekrutmen KAI ya apa saja sih persiapannya supaya teman-teman bisa lolos nah sebelum teman-teman mengikuti sebuah tes tentunya teman-teman harus tahu dulu alur tesnya seperti apa guna untuk persiapan teman-temannya alur tesnya seperti apa ya contohnya seperti ini administrasi kesehatan psikotest kesehatan wawancara kesehatan tahap akhir jadi ada empat tahapan yang harus itu teman-teman bisa lewati itu harus semuanya itu harus lulus Nah setelah teman-teman mengetahui alurnya maka teman-teman siapkan rencananya loh rencana apa ya tentunya rencana mempersiapkan yang pertama untuk bisa membuat teman-teman terlalu di tes administrasi misalkan ya administrasi teman-teman kan tentunya harus bisa menyiapkan file yang sesuai dengan apa yang telah diminta di persyaratan rekrutmen KAI yang kedua tes kesehatan nah ini tes kesehatan tahap awal yang sekarang mungkin sedang berjalan gitu kan untuk teman-teman yang sedang mengikuti tes kesehatan tahap awal itu harus mempunyai beberapa triknya triknya kenapa sih saya bilang trik ya karena kesehatan manusia itu tidak ada yang yang sempurna tetapi kita bisa memperbaikinya seperti contohnya pada saat kita mengalami yang namanya gigi bolong atau karyas gigi nah disitu kita bisa memperbaikinya dengan cara datang ke dokter gigi untuk menambalnya ya salah satunya kemudian misalkan karang gigi itu kan kita bisa memperbaikinya menambalnya di scaling itu kan ada ya itu salah satu persiapan untuk menghadapi tes kesehatan tahap satu atau tahap awal termasuk berat badan dan tinggi badan juga harus dikondisikan juga harus sesuai dengan proporsional ya artinya tidak terlalu gendut juga ya atau tidak terlalu kurus mata juga ini mata-mata ini kalau kita sering kebanyakan main game atau mainan gicet pada saat ikuran di kasur itu menyebabkan daya penglihatan kita berkurang dengan sekarang adanya tes mata menggunakan alat seperti melihat pakai mesin itu kan akan terbaca retinanya berapa nol koma berapa disitu kan ketahuan kita kelemahan mata kita dimana makanya pada saat akan tes mata usahakan teman-teman benar-benar menjaga banget mata ya dengan mengkonsumsi makanan vitamin vitamin mata dan sebagainya supaya mata sehat dan menghindari yang namanya hija terlalu banyak terlalu lama menggigit dengan posisi tibera dan menyebabkan kelemahan mata plus seperti itu ya yang saya tahu ya koreksi kalau saya ngomong salah ngomongnya Hai terus selanjutnya tes psikotest loket tes psikotest ini kok sering gagal banget kenapa ya sering banyak banget yang enggak tahu di tes psikotest saya sendiripun mengalaminya sama intinya tes psikotest itu yang perlu teman-teman siap dan adalah belajar belajar dan belajar 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 gimana ya susah kok susah-susah nggak proses usah teman sekarang mohon bisnis banyak ya bisa bentuk buku ada belajar di YouTube banyak tinggal temen-temen yang penting niat belajarnya saja karena psikotest tuh ya intinya ya sama nggak jauh bedalah intinya ada macem-macem itu ada hitung-hitungan ada ada antonim sinonim macem-macem ya ada logaritma aritematika kemudian ada padanan kata intinya sih ya nggak nggak jauh beda seperti itu sama cuman yang dibutuhkan yang dibutuhkannya adalah konsentrasi ya konsentrasi dalam menjalani tes ini karena kalau enggak konsentrasi ya boro-boro mau lulus ya artinya kita udah ketinggalan banget gitu kalau enggak sampai enggak konsentrasi tapi minum dulu nih Bos nih yang haus nih bukan iklan ya bukan ya memang kalau saya sukanya ngete ya kalau untuk keseharian Hai Oke lanjut lagi ya setelah tes kesehatan itu ada yang namanya tes wawancara wawancara bisa gagal Oh ya bisa beberapa faktor ada dan bahkan saya selesai sendiri mendengar dari salah satu peserta kereket dah yang ternyata dia gagal diwawancara lo kok kenapa kok bisa gagal gitu kan kan gini kalau wawancara itu untuk mengetahui kondisi teman-teman seperti apa sih gitu kondisinya ya kondisi fisikisnya ataupun kondisi apa namanya kondisi keseharian teman-teman bisa ditanyakan situ betul betul contohnya contoh ya channel kecil waksudnya wawancara seperti ini kamu punya sim Hai punya pak bom motor di bawah Hai masalah contoh kamu pernah melanggar lampu lalu lintas Hai enggak Pak gitu jadi salah satu kehidupan kita pesarin tekan dinilai makanya dalam tas wawancara ini harus bisa menampilkan sesuatu yang positif jangan yang negatif penampilan juga harus rapi Oke jadi enggak kita rakur akan apa itu menyebabkan salah satu faktor juga untuk pelulusan kita ya walaupun wawancara 99% lulus di zaman saya tuh paling dua orang yang lulus wawancara karena penampilan performennya ya ya terus yang pesen saya itu jangan takut aku kalau semangat tuh nggak boleh ragu-ragu yang menyebabkan kok kok ini ya gitu ya kok seperti tidak tidak meyakinkan itu kita tuh mau tes tapi nggak meyakinkan gitu jadinya menyebabkan ya gagal nggak percaya itu ini jangan-jangan ada kekurangan psikologi penyakit psikologis atau memang keseharinya tejelek itu buruk gitu tampilkan yang baik semuanya Oke terus kami juga tes kesehatan tahap akhir lu tetap tes kesehatan tahap akhir berat ya Pak ada ini ada ronsen ada macem-macem Oh enggak juga semuanya kalau kalau memang kita kondisi sehat sudah mempersiapkan diri sebelumnya kondisi tidak ada penyakit itu Insya Allah lulus ya seperti EKG rekam jantung terus ronsen itu kan apa urin darah itu kan diambil sampel darah diambil tuh salah satu tes gambaran tes di tes kesehatan tahap akhir tentunya dalam tes kesehatan tahap ini temen-temen usahakan pola hidupnya harus pola hidup sehat makanan sehat karena yang diambil sampel darah yang suka ngerokok ya jangan rokok dulu karena yang bilang ini ya ekor taruh tetap jantung olahraga jogging biasa kecil-kecilan Hai intinya sih kalau kita memang udah sehat pada saat-saat kesehatan tahap akhirnya no problem masalah Insya Allah lulus ya Insya Allah lulus kalau untuk test-test kayak gini-gini kesehatan ringan kak itu semacam ringan lah dibandingkan test-test kayak masuk tutorial TNI tuh memang jauh sih kalau kayak emang nggak nggak seperti itu kalau TNI kami bisa kakek EKO nggak kena kalau itu enggak sehingga kalau sampai seperti itu jadi ya teman-teman usahakan yang sudah nih sekarang nih yang sudah setempat yang sekarang sedang tes itu usahakan ya maksimalkan diri karena sayang banget ya sayang banget teman-teman sudah dinyatakan lulus direkubun jaringkai terus lulus administrasi gitu terus teman-teman semangatnya kurang kok kok ugah-ugahan gitu kalau memang teman-teman ada minat dikira tapi ya udah maksimalkan dirilah nggak usah takut fisikotest nggak usah takut tes kesehatan selama kita sudah mempersiapkan diri kenapa mesti takut gitu saya pribadi pun udah enam kali daftar yang baru masuk enam kali ya daftar baru masuk ya itu karena saya pengen banget itu belajar dulu saya belajar otot hijau saya nggak ada yang mengarahkan di YouTube seperti ini dan masih nggak pernah tapi saya belajar sendiri ya sehingga Ambilah sih sekarang bisa lolos itu aja sih teman-teman untuk motivasi semangat dari saya sedikit gambaran tentang tes kesehatan semoga bermanfaat semoga teman-teman semua yang sedang tes juga diberikan kelulusan selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh